Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yang kedua, ayat yang keempat. Dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail. Ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukarya dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya. Dan dipakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah. Dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya. Dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal delas kasihan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada aku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu. Dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Habakkuk Pasal yang kedua ayat yang ketiga dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Judul Renungan kali ini menantikan berkat ditulis oleh James Banks. Sabato Dibi sebuah restoran yang terkenal di Bangkok menyajikan sup dengan kuah kaldu yang sudah direbus selama 45 tahun. Dan isinya ditambahkan sedikit-sedikit setiap hari. Sama seperti beberapa makanan sisa yang terasa lebih enak setelah disimpan beberapa hari, waktu memasak yang panjang itu memadukan dan menciptakan rasa yang unik. Restoran itu pun telah meraih sejumlah penghargaan untuk kategori kaldu terlezat di Thailand. Hal-hal baik sering membutuhkan waktu untuk tiba. Tetapi sebagai manusia kita kerap merasa tidak sabar. Pertanyaan, berapa lama sering muncul dalam Alkitab? Salah satu contoh yang memilukan adalah pengalaman Nabi Habakkuk. Yang memulai kitabnya dengan pertanyaan, Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak. Tetapi tidak kau dengar. Habakkuk yang namanya berarti penggenggam, menubuatkan penghakiman Allah atas negeri Yehuda, melalui penyerbuan kerajaan Babel yang kejam. Dan ia sulit memahami mengapa Allah mengizinkan orang-orang korup menjadi makmur dengan memerah sesamanya. Namun Allah menjanjikan datangnya pengharapan dan pemulihan pada waktu yang sudah ditetapkannya. Apa yang ku nyatakan kepadamu pasti akan terjadi, meskipun tampaknya masih lama. Tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan tertunda. Pembuangan di Babel berlangsung selama 70 tahun. Menurut perhitungan manusia, itu adalah waktu yang sangat lama. Tetapi Allah selalu setia dan menepati janjinya. Berkat-berkat terbaik yang disediakan Allah mungkin tidak segera datang. Tapi meskipun nampaknya masih lama, tetaplah berharap kepada dia. Dia menyediakan setiap berkat dengan hikmat dan perhatian yang sempurna. Dan dia selalu layak untuk dinantikan. Sahabat Odiwi berkata apa saja yang sedang Anda nantikan dari Allah. Bagaimana Anda akan tetap menyembahnya meskipun berkat-berkat itu belum datang juga. Ya Abah, Bapak, terima kasih untuk kebaikan dan kesetiaanmu di setiap musim dan berkat dalam hidupku. Tolonglah aku untuk senantiasa menantikanmu. Sebagai yang terutama. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950. WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.